TNI Laksamana Yudho Margono menegaskan bahwa pihaknya akan tetap memproses hukum prajurit Arogan yang keluarkan sangkur meski sudah berdamai dengan korban. Prajurit TNI AD berinisial ES diketahui terlibat adu mulut dengan pengendara mobil lain berinisial NH di jalan MH Tamrin, Kota Semarang. Jawa Tengah sambil mengeluarkan sangkur. Dikutip dari Kompas.com, Panglima Yudho menyebut ES akan dipreses hukum oleh Denpom Kodam IV di Ponegoro. Yudho memastikan tak ada satu prajurit yang lolos bila terlibat dalam persoalan hukum termasuk ES. NH dan ES sudah dipertemukan. Keduanya sepakat menempuh jalur mediasi dan sudah saling memaafkan. Sebelumnya viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan prajurit TNI dari Kodim 0733 Kota Semarang terlihat adu mulut dengan seorang pengendara di jalan MH Tamrin. Dalam video tersebut, prajurit TNI terlihat membawa senjata tajam berjenis sangkur saat cekcok. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meran.